Setahu saya itu ya dia soleh, setiap hari menjalani makhluk itu enggak telat. Kalau jam 4 dia ya udah ajan di masjid. Sudarlun seorang anak tega penggal kepala ayahnya gara-gara tidak direstui menikah. Tak cuma itu, ia juga membawa keliling kampung kepala ayahnya yang sudah dipenggal. Kejadian ini terjadi pada Senin 22 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Kampung Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah. Kepala Kampung Sendang Rejo, Hotini mengatakan, sebelumnya pelaku berinisial PK meminta dinikahkan. Namun diduga rencana pelaku tidak disetujui sehingga nekat melakukan aksi sadis tersebut. Goloknya bukan ini ya Pak? Bukan, bukan. Ini gimana teman ini? Ini dari kemarin udah disitu Pak. Tapi enggak dipakai? Enggak. Kapolres Lampung Tengah, AKBP Pupun Ardianto Sunggoro menjelaskan dugaan sementara pelaku PK mengalami gangguan kejiwaan. Pelaku beserta barang bukti juga telah diamankan di Polsek Kali Rejo. Langkah-langkah sudah kita amankan pelaku, kemudian sudah kita observasi, kemudian hari ini kita bawa ke rumah sakit jiwa. Untuk pasal sendiri bang yang disenakan untuk tersenangnya? Ya, 338. Untuk ancamannya? 15 tahun. Bang ini apakah ada indikasi emang dia ini terencana atau seperti apa bang kalau motif dari motivnya? Kalau dia normal sepertinya tidak berencana juga. Cuma dia mengambil goloknya di sekitar sini juga. Ada di sini, cuma dia mengasahnya di situ. Sebelum dia melakukan dia asah di samping bapaknya sendiri. Mungkin bapaknya ini korban, tidak mengira kalau ini akan dilakukan oleh anaknya. Untuk masyarakat di sekitarnya bang, ada yang kasus ini? Imbauan dari pihak kepolisasi sendiri seperti itu? Tetap tenang, tetap lakukan aktivitas seperti biasa, jangan gaduh. Adapun informasi sekecil apapun, tetap informasikan kepada polisi atau babing kabdimasi yang ada di sini. Setahu saya itu ya dia soleh. Setiap hari menjalani mahkutu tidak telat. Kalau sempat ya sudah, acan di masjid. Sehari-harinya ya ikut bapaknya ke ladang. Nanan Sabe. Sama, orang bertiga sih, sama bapaknya, sama mamanya, sama anak itu kan bungsu. Jadi tidak ada yang aneh sifat ini? Tidak ada yang aneh, setahu saya itu. Pak, sebelum kejadian, apa sebelumnya dengar ribut-ribut antara kuku dengan orang tuanya gitu Pak? Tidak pernah, karena anak itu disayang. Pak, kalau katanya nih kuku ini mengalami gangguan kejiwaan itu, pendapat bapak datuk pakai pamannya sendiri seperti apa sih Pak? Kalau dulu kan pernah, ya 5 bulan yang lalu lah ya. Tapi kan sudah diobatin sembuh. Nah ini kalau kumat lagi saya tidak tahu. Itu seperti apa, maksudnya gejala gangguan kejiwaan apa, sering marah atau diam atau seperti apa Pak? Ya kayak gitu marah. Marah. Nah, tapi kan disabarin sama mamanya, sama bapaknya. Cuman meripat ini kan kayak kosong gitu loh. Kalau dia kerja. Sering merenung gitu ya Pak? Kalau merenung nggak? Malah main terus, motoran terus. Kalau katanya, kalau kuku ini mau nikah nih, tapi nggak diizinin. Bapak ngedenger itu juga nggak sih gitu? Kalau soal menikah saya ya cuman denger-dengar. Cuman ya mungkin kan orang tua, sebagai orang tua kan ya mungkin belum ada hasilnya. Kemungkinan gitu disuruh sadarin ya. Dia biasa nggak ada masalah sama si bapaknya itu.